oke dan tentunya ini harus dibuat lurus dulu sampai hasilnya benar-benar lurus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kebar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama di video kali ini saya mau bahas tentang antena tv digital lagi dan kebetulan disini saya coba beli antena dengan harga sekitar Rp50.000 oke dan ini bagian boomnya bengkok ya karena mungkin ini tertindih saat pengiriman ya oke kondisinya seperti ini oke dan tentunya ini harus dibuat lurus dulu sampai hasilnya benar-benar lurus ini untuk bracket ke tiang dan untuk drivernya seperti ini untuk balun menggunakan PCB jadi jangan beranggapan ini nggak ada balunnya ini balun yang dibuat dari PCB seperti ini dengan panjang drive-ennya sekitar 27 cm nah oke dan untuk lebar drive-ennya 5 cm untuk panjang 27 cm dan ini drive-en drive-en standar ini bagian reflektornya dan ini elemen-elemennya oke jadi disini saya uji coba beli antena ini apakah antena ini mampu berfungsi di daerah yang benar-benar kita skip ya untuk sinyal TV digital ataupun analognya oke disini saya akan luruskan dulu untuk boomnya dan nanti akan saya pasang untuk elemennya dan ntar malam saya akan coba uji coba kan yang pertama saya akan uji coba di dalam ruangan dulu dengan menggunakan channel TV analog ya dan besoknya saya akan pasang di luar dan gimana hasilnya dengan antena murah dan tentunya harus dibantu dengan poster nanti saya akan rapikan dulu karena ini bengkok nanti saya akan rapikan dulu karena ini bengkok lantas kita pasang elemennya dan nanti malam saya akan coba untuk menangkap siaran TV analog di dalam ruangan ya gimana hasilnya tentang uji coba antena digital dengan harga yang relatif murah tetapi ini masih belum mendapatkan kabel ya hanya antena saja tanpa kabel tanpa adanya poster oke nanti teman-teman bisa pertimbangkan antena ini dengan antena-antenanya lain yang harganya lebih mahal dan ini kisaran 50 ribu saja oke dan untuk bengkok ini hanya masalah di pengiriman saja ya oke sehingga ini ketekan dan menyebabkan boomnya bengkok oke jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua jangan lupa subscribe like dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh